Assalamualaikum langsung saja kita buat roti pelanginya ini ada es selalu dihancurkan tepung terigoprotein tinggi ragi instan gula pasir susu bubuk lalu aduk hingga tercampur rata masukkan 1 butir telur ukuran kecil saja lalu tuang es batunya lalu mik hingga tercampur rata terakhir masukkan margarin dan garam lalu mik lagi hingga kalis nah ini sudah kalis ya lalu bulatkan adonan bagi menjadi 4 bagian beri pewarna sesuai selera saya pakai pewarna oil supaya adonannya tidak kelembekan ya tutup dan istirahatkan nah setelah diistirahatkan pipikan lebih kurang caranya seperti ini taburi dengan tepung tipis-tipis lalu timpa lalu timpa dengan warna hijau warna ungu warna kuning atau sesuai selera lalu gulung lalu gulung dan putar seperti ini ya lalu potong saya potong menjadi 6 bagian lalu bulatkan dan ronding seperti ini hingga mulus permukaannya nah ini sudah ya taburi dengan tepung tipis-tipis lalu profing hingga mengembang 2 kali lipat jangan lupa ditutup ya biar adonannya tidak kering nah ini sudah mengembang lalu olet lagi pakai air boleh pakai susu evaporasi saya pakai air saja lalu taburi dengan meses jika tidak pakai meses juga tidak apa-apa ya oven lebih kurang selama 25 menit suhu 180 derjat api atas bawah setelah dingin keluarkan dari cetakan biarkan dingin isi nah sudah jadi selamat mencoba assalamualaikum